Guys, selamat datang di channel saya, Hindis B2 Kali ini saya berbagi pengalaman atau sharing tentang Cara reset tombol kembali seperti semula Untuk HP Oppo ATKS Jadi fungsi reset tombol kembali Mana tahu tombol kembalinya itu hilang Ataupun tombol kembalinya tidak muncul Ataupun tombol kembalinya tidak nongol Oke langsung saja ke solusinya Kita reset Tapi yang di reset pada bagian tombolnya Kita pencet pengaturan Ataupun setelan HP Sampai di pengaturan ataupun setelan HP Kita pencet pengaturan tambahan Kemudian sampai di pengaturan tambahan Kita pencet buat cadangan dan reset Kemudian kita pencet reset ke data pabrik Kemudian kita pencet reset pengaturan sistem Ini dia yang paling atas guys Reset pengaturan sistem kita pencet Kemudian kita masukkan setelan di layar HPnya jika ada Namun jika tidak ada kita langsung lanjut saja Kemudian kita pencet atur ulang pengaturan sistem Ini dia yang berwarna merah Ini dia yang berwarna merah Kemudian kita pencet lagi yang berwarna merah Jadi yang berwarna merah itu kita pencetnya sampai dua kali ya guys Kemudian jika sudah muncul tulisan dipulihkan tandanya sudah selesai Namun jika belum muncul kita pencet reset pengaturan sistem Kemudian masukkan setelan di layar HPnya jika ada Kemudian kita pencet atur ulang pengaturan sistem Sampai dua kali guys Nah nanti kalau sudah dipencet sampai dua kali yang berwarna merah itu Muncul tulisan dipulihkan Ini tandanya sudah selesai guys Kalau sudah selesai seperti ini Matikan HPnya Kemudian hidupkan kembali HPnya Maka akan muncul tombol kembalinya dan normal Semoga bermanfaat Dadah guys